Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel saya asapik adventure Oke kali ini saya akan mereview tas lempang dari brandnya konsina dengan seri in spiksta sebelum lanjut mereview tasnya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe nya di bawah dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya oke bila sudah kita lanjut untuk ke mereview nya oke bisa dilihat sama teman-teman ini untuk di bagian depan model bagian depannya ini dia tersedia penutup seperti ini ya membuat penutup dan disini agar lumayan banyak kompartemennya atau sakunya di bagian sini ada beberapa di bagian belakang ada di bagian depan ada satu dan di bagian tengah ini tersedia ada dua warnanya warna kamu ya ini kayak belang-belang saya cek dulu untuk presenting bagian paling depan ini jenis resuleting menggunakan dari brandnya sendiri ya konsina tidak menggunakan brand lain bagian depan ini hanya ada satu satu saku tanpa saku di bagian dalam dengan resuleting satu kepala kemudian ini kan ada penutup seperti ini kita cek di bagian sini tersedia juga ada dua saku ini saku yang pertama yang paling depan menggunakan resuleting menggunakan resuleting jenis konsina dengan satu kepala kemudian di bagian dalam sini tersedia satu slot tanpa saku di bagian dalam nah lanjut ke yang atasnya sedikit ini sama juga satu satu slot tanpa saku lagi di bagian dalam Hai tanpa menggunakan resuleting ya ini terbuka seperti ini ya nah ini ditutup disini penguncian menggunakan bakal tinggal disambungkan saja seperti ini di bagian sini ada logo dengan bahan border bukan sablon nama seri sama dengan border tak bukan bahan sablon kemudian saya buka di bagian sini saku yang kedua dari yang utama menggunakan menggunakan resuleting sama jenis dari konsina nah di bagian sini ada beberapa saku ada satu saku di bagian ini tanpa resuleting yang ini menggunakan satu kepala resuleting tidak menggunakan dua kepala resuleting kemudian ini slot yang paling utama yang utama ini menggunakan dua kepala resuleting di sini tersedia saku satu saku dengan resuleting di bagian dalam nah bisa temen-temen lihat seperti ini bagian dalamnya warna bagian dalam ini warna hitam kemudian di bagian belakang tersedia satu saku dengan resuleting tanpa saku di bagian dalam di sini tersedia juga buat penyimpanan atau penggantungan saat disimpannya ini buat menggantung ini untuk talinya ini sangat sedang ya enggak terlalu besar enggak terlalu kecil bisa dilihat ini perkiraan satu setengah sentimeter ya untuk lebarnya dan tersedia juga ini bantalannya dengan busa biar lebih empuk dipundak ini buat memanjang dan memendekkannya tinggal diatur dengan postur badan di bagian sini ini sambungan ini bisa bisa dilepas juga ya jadi ininya kalau teman-teman sudah punya tali yang lainnya mungkin yang mau diganti yang lebih besar ini bisa diganti kalau sudah punya yang sebelumnya nah ini kan sama kiri dan kanan ini bisa dibuka untuk jenis ini belum memiliki jas hujan ya atau lain kopernya belum tersedia bisa dilihat sama teman-teman harganya saya sendiri ini 175.000 nah itu dia teman-teman review singkatnya dari saya untuk seri konsina seri inspikta bagi teman-teman yang belum like video saya jangan lupa di like dan di komen atau di-share juga ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati